Halo bro selamat malam bro selamat berjumpa kembali dengan Jumri channel hari ini kita akan membahas tentang skema kelistrikan dari egghouse brick ragasa karena saya perhatikan untuk skema mobil ragasa di youtube kayaknya masih jarang sekali ya nah sebelum kita melanjutkan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang setia dengan channel ini Alhamdulillah hari ini hampir mendekati seribu subscriber kemudian untuk egghouse brick ragasa ini ya itu ada beberapa perbedaan dengan kantor ya kalau untuk kalau untuk skema kelistrikan kantor sudah pernah kita upload beberapa bulan yang lalu ya saya akan cari di video saya kemudian untuk ragasa ini ada beberapa perbedaan salah satunya pada mobil ragasa terdapat yang namanya relay kemudian relay ini pun bukan relay pada umumnya bukan relay universal jadi relay ini adalah sistemnya adalah normal off kalau relay universal yang empat kaki itu dia sifat kerjanya adalah normal on kemudian ada lagi perbedaannya yaitu di suite netralnya kalau untuk ragasa suite netralnya kerjanya adalah justru pada saat gigi masuk arus ini akan terhubung pada saat gigi netral arus ini akan terhubung karena ini normal off makanya yang membedakan salah satunya ini kemudian perbedaan yang lain pada mobil kantor dia terdapat seikring khusus yang namanya seikring egghouse brick tetapi kalau untuk ragasa ini seikringnya dia ikut dengan seikring turn atau seikring tanda belok oke kita mulai aja ya ini yang namanya suite mundurnya ya kemudian ini yang namanya relay tetapi relay nya adalah normally off jelaskan relay nya dulu ya ini relay ada 4 kaki kalau yang ini yang ini yang depan ini 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 adalah kaki 85 kaki 85 kaki ini berasal dari setrum kunci kontak tidak melalui seikring kemudian dia menuju ke suite mundur eh suite mundur suite netral kemudian yang ini adalah kaki 85 yang atas ini ya kemudian yang ini adalah kaki yang berasal dari saklar egghouse brick kemudian ini adalah outputnya yang menuju ke pedal gas eh pedal kopling maaf sorry sorry oke kita lanjut ke skemanya jadi pada skema egghouse brick untuk ragasa ya kita mulai dari namanya aki 24 volt karena 24 volt dia terdapat dua buah aki yang dipasang seri ini adalah ke bodi kemudian masuk ke sini kemudian jalurnya menuju ke yang namanya seikring utama kalau masih ada seikring utamanya ya kadang-kadang udah di bypass kemudian dari seikring ini seikring utama ini ya akan menuju ke terminal B pada kunci kontak kemudian pada saat kita on kan arus itu akan mengalir ya satu menuju ke yang namanya suite netral ya pada transmisi ya kemudian yang satunya lagi menuju ke box seikring yaitu seikring fused turn atau seikring tanda belok seikringnya 15 ampere kemudian dari seikring sen ini tanda belok ini dia akan menuju ke yang namanya saklar egghouse brick kemudian dari saklar egghouse brick ini akan menuju ke kaki ini kalau kita sebut karena ini normally off normally close ya ini berarti kaki 87A saat ini tidak aktif nih ya berarti tidak tidak ada plus yang tapi pada saat netral ya karena dia netral dia itu mengalir arus maka disini tidak arut tidak ada arus eh disini ada arus sini ada negatif maka ini dengan ini tidak terhubung karena normally close jadi saat ini terjadi medan magnet ini justru tidak terhubung kalau pada relay universal pada saat 85 ini dikasih positif 86 dikasih negatif maka arus ini akan terhubung ini makanya gambarnya ini ada disini karena ini normally close kalau normally on berarti disini ini menempel kesini ketarik itu kan oke kita lanjut kemudian pada saat transmisi kita masukkan ke gigi satu dan lain sebagainya asal bukan netral maka justru disini ini arus positif ini tidak akan terhubung kesini sehingga ini off pada saat off 87A ini berhubungan dengan kaki 30 karena saklar trik ini egg house trik ini diaktifkan sehingga kaki 30 ini akan menuju ke yang namanya sweet pedal kopling maksudnya ke sweet pedal kopling ya ya sweet pedal kopling pada saat kopling tidak diinjak maka arus ini akan menuju ke sweet pedal gas oke sampai sini dipahami ya nah disaat sweet pedal gas ini posisi tidak diinjak maka arus ini akan menuju satu naik ke atas ke indikator egg house trik pada panel spirometer kemudian yang satunya lagi dia akan menuju ke 3-way valve atau valve magnetic atau selenoid vakum selenoid trik ya karena ini sudah ada positif dan ada negatif sehingga hisapan yang berasal dari blower blower pump yang dari alternator itu dia akan menarik menghisap membran brick ini akan menarik tuas ini sehingga akan menutup gas buang yang keluar ke penarpot sehingga mesin akan mengurangi kecepatannya secara perlahan oke kira-kira seperti itu ya penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami jika ada yang belum paham silahkan tanya-tanya isi di kolom komentar insya Allah di jauh bagi yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar setiap kita mengupload video terbaru yang bermanfaat akan selalu mendapat notifikasi oke dulur semua terima kasih salam sehat semoga sukses semua bye wassalam salam sub indo by broth3rmax